Oke ini dia band picknya, Lunox sudah di band oleh RRQ untuk first band, untuk melihat potensi. Ini untuk first band dari EVOS tidak perlu dibicarakan, lagi-lagi Cloud. Lagi-lagi Cloud, tim yang selalu mendapatkan kesempatan kedua untuk ngeband pasti Cloud duluan. Ini berarti sudah 100% masih ya sampai sekarang, 100% di band. Dan ini benar-benar band yang sangat sure banget dari kedua tim, sangat cepat. Lunox, Helcurt, Alice. Ada Alice dan juga Cloud yang sudah di band, sementara Leomord langsung diamankan oleh RRQ. Melihat potensinya yang tidak di band, jadi diamankan terlebih dahulu. Apalagi dengan menunggangi barbillnya, dia akan menghasilkan damage yang sakit juga ya. Dan sudah ada Curry yang di band, beserta dengan Chow. Oke, sepertinya Just No Limit yang menggunakan. Ini sama kayak game pertama tadi gak sih, cuma bedanya Chow nya berpindah kubu walaupun sama-sama masih di red side, cuma kubunya yang beda sekarang. Betul. Sudah ada Kaja dan juga Akai. Oke, so ngelihat dari beberapa pick yang sudah dilakukan sama RRQ. Kira-kira mana yang lebih mendominasi untuk 3 pick pertama yang sudah saya lihat. Kalau menurut Chainsmu sih, Leomord nya sih. Leomord nya. Akan difokuskan untuk menjadi split push. Oke, kita bisa lihat juga. Gimana Ansel sepedapat atau ada pendapat lain? Mungkin aku bisa lihat gak. Karena ada Gushion sih, itu bisa juga sebagai daya dorong. Oke. Untuk mendobrak lain-lain lain. Dobrak aja pokoknya lah ya. Yes, tabrak aja, diving aja. Tapi dengan pink seperti ini, apakah dari kedua tim bakal bermain pick off atau mereka bakal bermain creating space untuk mengangkat core mereka ketika nanti masuk di arah mid game? Kalau menurut aku dari RRQ misalkan dari Leomord nya udah jadi item core seperti Haskell, World Sacred Fury, Endless Battle dan Blade of Despair dia akan easy banget sih untuk pick off hero-hero evos esports. Tapi kalau misalkan dilihat, oh oh. Lagi-lagi. Dan Harley. Harley lagi-lagi diamankan. Siapa yang bakal mainin Tuturu lagi atau? Ayem jago. Ayem jago. Karena Tuturu mungkin bakal menggunakan clean. Iya. Kemungkinan terbesarnya sih seperti itu ya. Just no limit akan berhadapan dengan Tuturu. Marksman melawan Marksman. Last picknya mungkin ke arah Martis ataupun Aldous. Oke mereka masih butuh fighter. Atau yang. Yang apa yang Aus? Mereka masih butuh damage. Oke. Martis. 5 prediksi dari Ansel. Last pick ada Martis. Seperti di game-game sebelumnya. Fast Prediction game number 2. Siapa Ansel? Evos. Evos. Change mo? RRQ. RRQ. Satu sama lagi. Kita bakal ngeliat tentunya keseruan di game yang kedua bersama dua caster. Kita yang bakal menemani ada KB dan juga Volvo silahkan. Ya dan selamat datang kembali terima kasih untuk pasta juga. Kayaknya tadi analisisnya agak sedikit mengerikan ya. Mengerikan banget. Banyak sekali yang persis dan ini game kedua Volvo dengan draft pick yang tadi kita sudah bicarakan juga. Carry versus clean yang sering sekali memang ditemukan ya di beberapa perakhir meta ini. Bener banget draft pick. Jangan lupa juga. Lemon dengan leomot. Well ini kayak agak sedikit bait banget untuk Evos yang memang harus melepaskan seorang leomot. Tapi mereka juga dapet show dan kita juga bakal sebentar lagi masuk ke dalam in-game nya. Dan akan melihat siapa yang akan mendapatkan poin kedua kali ini. Tapi kalo melihat dari draft pick memang lebih suka Evos sih. Jujur aja. Oke. Selamat datang ke Mobile Legends. Masalahnya lagi-lagi RRQ. 5 second till the enemy reaches the battlefield. Apakah pada game kali ini kita akan melihat ekonomi lagi so. Mungkin kita bakal mendengar suara teman-teman kita. Coba Surabaya. Mana suaranya? Waduh. Masih-masih banyak. Berarti ini seru Pak. Masih semangat ya semuanya. Seru Pak. Masih semangat. Ya Chow sudah mulai bergerak. Oke. Ini Chow nya bakal semangat loh. Chow nya bakal semangat loh. Ya bakal semangat di arah early game di top lane. Dan sekarang di mid lane Just No Limit bersama Eos. Seperti biasa kali ini. Ya. Selalu berdua dan. Sebenernya agak sedikit unik ya. Di mana Just No Limit gak akan diberikan mid lane kali ini. Bukan Emperor. Ini mau ngemanjain Just No Limit aja. Di mana dia akan terbanyakan. Banyak mengerti ekstrim. Mungkin level 3 dulu baru ditinggal sama Ayos. Oke. Dan ini udah berpikir. Banyak banget ya. Dan ternyata buff nya baru saja dicuri kali ini. Lemon mencoba untuk mundur. Empat hero langsung. Menerjang ke arah Lemon. Pelan-pelan dan sepertinya. Bener-bener di abisin semuanya. Emperor banget. Empat hero dari team Eos kali ini. Sudah di slow play. Lemon mencoba untuk mencuri. Wah. Kemana dia. Oh. Lemon. Wow. Wow. Itu neken-neken lagi pak abis itu. Bener. Itu di charge momentum nya. Dan di charge lagi momentum nya. Momentum nya cuma satu detik doang. Yes. Tapi secepat apa. Ini. Ini memang kekuatan. Kalo kata Just No Limit ini kekuatan Dede Ichan ya. Dede buah. Oke. Mengerakan sekarang Eos sudah berada di mid lane lagi. Instinct. Mencoba untuk scouting di area bus. Mencoba untuk cover seorang tuturuh nya. Nah tuturuh juga di area bottom lane sepertinya mendapatkan sebuah gold buff. Jadi double advantage lagi kali ini. Dan ini yang seperti kita bicarakan dimana Liam diberikan TXP dan gold. Agar cepat banget dia berkembang untuk di team. Setam. Dan malah tuturuh nya yang melakukan sedikit farming dan romp. Turtle resurrecting soon. Begitu saja macam modong mundur. Modong mengidat dan lagi-lagi disini. Geng nya dibatalkan. Itu bener-bener flicker yang sangat bagus sekali. Dan kayaknya Lemon harus berikan nama jadi Instinct ya. Tuh. Oh iya. Speed push satu lane ya. Iya. Speed push satu lane. Siap. Dan bahkan sekarang disini Aura mencoba untuk bertahan. Langsung saja diserang. Oh no. Oh no. Mencoba untuk melakukan takedown. Dan didapatkan oleh Ayan Dago yang bersebut takedown seorang Aura. Tapi Ayan Dago disini terkena stun. Mencoba untuk bertahan. Ada slow dan di cover. Bari yang udah ketutup kali ini masih no flicker daripada seorang Marsha. Tapi marginal musik yang berbahaya. Ayan Dago juga tidak mendapatkan sebuah kemarin. Ternyata tidak bisa mendapatkan seseorang lagi. Itu turut juga masih bisa bertahan kali ini. Sebenernya dia udah free hit banget. Tapi damage nya gak ada di belakang juga udah ada insting kali ini. Coba membantu. Oh langsung ada diva jahat dan Totoro. Langsung mengamankan sebuah unggulan lagi gold. Dari Marsha kali ini. Ini Ayan Dago gak pulang-pulang ya. Waduh. Liat-liat ini satu banget nih. Dia gak pulang sama sekali. Oke. Dia punya deadly magic sekarang. Oh dia gak mau terlalu greedy kali ini. Dan Liam juga sama lebih memilih untuk membersihkan mood lane nya. Menit ketiga item masih seperti biasa sepatu. Dan on the way untuk item pertama. Item core mereka. Tapi melihat dari sini. Lihat pergerakan dari itu. Turut juga di arah bottom lane. Betul-betul sangat brutal kali ini. Sangat-sangat bebas. Ada Marsha. Last on the way of Dragon keluar. Pajaran saja dan James Collider langsung mencoba mendapatkan seseorang untuk turut. Tapi dia masih bisa bertahan hidup. Dan ternyata tidak cukup doama. Harus ditumbangkan lagi kali ini. Ya dia terkenal banget gitu. Dan langsung duel Dragon tapi sebenernya ini. Oh nooo. Udah. Udah. Another goal. Ya tapi ini kombonya bener-bener gila sih. Gimana mereka bisa back down dengan sangat-sangat muda. Dua kali. Dua kali. Aura juga. Dan itu ada sepatu artis pak. Wizard boots nya di seorang diam. Dan ternyata Just No Limit. Bakal doang kenal semangat murat kali ini. Derempat tinggal. Mencoba untuk bertahan. Dan lihat di belakangnya itu turut terkena stop. Memang di sini Marsha mencoba untuk lari. Lari dan lari pelan-pelan. Dan ternyata ada Ayam Jago. Mencoba untuk menggerakkan D3 Magic. Bakal kena. Poker trick pelan-pelan. Di belakangnya Ayam Jago mencoba-coba. Tapi gak bisa. Di Tomlaine. Di Tomlaine. Nah di Tomlaine ada Emerald lagi. Dan lihat di finish. Tiga keuntungan. Yang diamankan oleh RRR Q02. Dan kali ini mau lebih aura dalam bahara bahaya. Kali ini. Oke. Tapi sepertinya sampai di sana saja. Ya mungkin karena Leonor udah habis. Yes. Ulimennya sudah habis juga. Momentumnya juga masih delay. Mungkin karena baru saja membersihkan wave minion di Tomlaine. Tapi tuh turun. Diam-diam dia lebih memilih. Bottom lane dan Liam juga sama ternyata. Sangat-sangat objektif permainan RRR Q02. Bahkan Turtle kali ini. Solo Turtle? Solo. Enggak dua-dua. Oh dua ya. Mereka dapet Turtle, dapet Tarot. Ini enak banget sih. Oke. Dan goldnya. Lihat disini sudah ada tiga. Kayaknya tuh. Dan Knight mencoba untuk langsung menyerang balik. Langsung. Ada kuda kali ini. Mencoba untuk menyerang. Ditutup barrier dan. Mega kill. Sementara ini ternyata di Tomlaine. Lagi-lagi dan lagi. Ayam Jago mendapatkan gold dari Aura. Bottom lane, bottom lane, bottom lane. Bottom lane. Oh ada apa? Oh Emperor sepertinya hanya say hi. Oke. Tadi lemah sudah mencoba. Masih belum bisa mendapatkan. Dari seorang. Oke. Mungkin masih jauh juga kali ini. Untuk mendapatkan keuntungan. Lagi ini. Oke. Ada Dirty Magic lagi. Dan mencoba untuk mendapatkan sebuah. Ayo. Seperti Ayas masih bisa bertahan hidup seorang Ayas. Dan ternyata Marsya. Pelan-pelan. Maju ke mid. Dan lebih memilih untuk bermain safe kali ini. Ya ini ada yang sedikit berbeda ya. Dimana biasanya memainkan 30 lane. Tapi lebih memainkan. Tapi segera Genki-Genki Cruz. Oke. Romingnya ini gak berhenti. Apalagi Harley kita lihat dengan Akai. Dia sekarang mendapatkan Aura. Berkali-kali Aura datang. Oh. Udah lah. Masih bisa survive. Oke. Liam masih stouting. Sedikit politik ya. Sudah ada Emperor kali ini. Apakah bakal di Thousand Pounder. Gak sepertinya pelan-pelan. Instinct juga. Oh. Ini Old Instinct kayaknya. Dia memilih untuk. Melangkot status di arah top lane A. Seenggaknya mungkin hanya mendorong. Menurutnya saja. Dan di bottom lane. Durantnya sudah. Di. Hancurkan oleh tim Aragi Otsu. Satu-satu absennya. Dikasih ke arah Epos. Gimana parutnya. Oh. Yang atas harus dihenduri. Yang bawah harus dihenduri. Ini bakal takut-takut. Oh no. Kali ini ada dua yang bracket. Tapi Marsha gak punya pola-lau damage. Satu-lau lemon. Dan diposong ke arahnya. Dan diposong ke arahnya. Oh. 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 Tidak ada minion. Tidak ada yangинion. Tidak ada yang diving. Maka langsung menuju ke mid lane. Wow pergerakan yang sangat-sangat baik kali ini, bukan oleh RRQ O2, mereka lebih memilih untuk turret, gold, semuanya mereka ambil, sumber daya alam yang dimiliki oleh team EVOS di jungle-nya sendiri gak ada sama sekali sekarang. Yang sadar-sadar itu sudah hampir 10 ribu-nya tuh perbedaannya. Wow, 8 game EVOS dikit lagi mengenang menyusul sekarang, lebih jauh lagi kali ini. Memang ini berlaya banget sih dan tidak ada anti-quirus yang digunakan oleh seorang leomor, artinya dia siap melakukan dive ke arah musuh-musuhnya. Dan oh, oke blend armor, ngomong-ngomong masalah blend armor, otomatis disini jesnel ini harus diberhati-hati karena adanya Liam di depan sana. Betul banget, pokoknya kalau ada dominis A10 itu. Itu lebih mengerikan, attack speed bakal berkurang, critical change juga bakal berkurang, dan armornya dari Liam juga bakal makin banyak. Tapi liat-liatnya lagi-lagi diculik kali ini, penculikan yang terjadi tidak bisa dihentikan. Walaupun ada white tail juga itu dan Michelle dimasukkan dan berdurus. Ini dan tiga-tiga sangat mematahkan. Oke, Lemon masih bersih keras untuk mendapatkan topu kali ini tapi dibatah-belahin jam. Betul-betul lipus habis-habisan. Mulai masuk ke arah base, pelan-pelan. Apakah mau di end, tapi ini terlalu cepat. Oh, oh, oh. Dancing magic-nya. Tonggal kena lagi. Tonggal kena lagi. Tunggal lagi. Drop just off the list, but thousands. Soooo, no no morphine! qualquer med след. Tunggu TH. Oh, Dan likely. Oh, Andal. Tunggah분 sekali! Tunggah Wedback balasan! Tunggang ketakutku. Oooo.. Bapak butuh satu kemenangan lagi. Satu poin lagi. Art Haryu bisa mengangkat piala MPL Season 2. Oh no.